Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ketemu lagi bersama saya Mimin Suwong disini Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja Amin ya robbal alamin Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang seru tentunya Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya Tidak berlama-lama lagi Mari kita dengar ceritanya Teror Andong Pocong Part 11 Ada keperluan apa kalian ke rumah saya? Mohon maaf sebelumnya mbah Sebenarnya saya mau minta tolong Saudara saya sedang sakit Terlihatnya sih parah Tapi sakitnya itu seperti gak wajar Raka menghentikan kalimatnya Dia ingin melihat reaksi Abah Mokhtar Tampak lelaki itu hanya terdiam Saya disarankan untuk menemui Gus Kholil Tapi ternyata beliau sedang kejembar Oleh istrinya saya disuruh menemui Abah Cetus Raka Anak muda itu terlihat berhati-hati dalam berucap Dia sangat menjaga tutur katanya di depan Abah Mokhtar Raka sangat berharap jika lelaki itu mau untuk membantunya Siapa nama saudara kamu? Sahrul bah Lelaki yang ada di hadapannya itu terdiam cukup lama dengan mata yang terpejam Kemudian jemari tangannya meraih toples yang terbuat dari kaca Yang terletak di atas meja Dia membuka sedikit tutup toplesnya Raka dan Angga turut memperhatikan lelaki tua itu Dalam toples itu kayak gula Tanya Raka dalam hati Abah Mokhtar terus mengambil sendok yang terletak di dalamnya Dan menyendok sedikit gula itu Mereka berdua semakin terpaku melihatnya Abah meletakkan gula itu di telapak tangannya Tutupkan toplesnya Ujar Abah pada Raka Dengan cepat Raka langsung menutup toples itu Mereka sedikit terperangah melihat gerakan tangan Abah Butiran gula itu diusap pelan dengan jemari sebelah kanan Dia melakukannya hingga beberapa kali Kemudian Abah mengelah nafas panjang Setelah ini kalian cepat pulang Dan minumkan air yang saya berikan Nanti malam setelah maghrib terus Baca ayat-ayat Rukiah Paham ayatnya Tanya Abah Dengan meletak mereka tajam Kedua anak muda itu menggeleng tegas Kalian bantu baca Al-Baqoro Ayat kursi dan trikul Serta solawat dan iktifar Raka langsung menoleh ke samping Dan menatap Angga Tapi Ini di rumah sakit Bah Ucap Raka Kalian ya baca Nggak harus kencang toh Kasian nanti saudara kamu Kalau nggak dibantu Ayat-ayat itu Baik Bah Ucap Raka dengan menggut-manggut Tolong gula ini kamu campur di air Terus kalian minumkan sedikit demi sedikit Serta kalian buat wudu juga saudara kamu Lakukan juga malam ini Kasian jiwanya saudara kamu Dan bilang sama keluarga yang lain harus ikhlas Apapun takdirnya Takdirnya Desis Raka Iya Takdir manusia semua di tangan Allah Kita manusia hanya bisa menjalankan dengan baik dan patuh Dengan perintahnya Wes cukup itu Tegas Abah Raka dan Angga terlihat manggut-manggut Mendengar nasihat dari lelaki tua itu Kemudian mereka berdua berpamitan Ingat anak muda Keluargamu harus ikhlas Apapun yang terjadi Ulang Abah Iya Bah Jawab Raka Mereka pun segera pergi meninggalkan rumah itu Angga melaju dengan cepat membelah keramaian kota Surabaya Tak sampai satu jam lamanya Mereka pun sudah sampai di rumah sakit Setelah memakirkan motor Raka segera berlari menuju ruang UGD Dia langsung melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 4 sore Raka langsung menuju tempat Syahrul dirawat Dia terkejut tak kalah melihat ranjang itu telah kosong Bergegas Dia mengampiri seorang perawat yang berjaga Permisi mbak Maaf Pasien bernama Syahrul dibawa kemana ya Sudah masuk kamar inap mas Dimana kamarnya Tanya Raka Kamar mawar nomor 2A Mas belok kiri kemudian lurus aja Jawab perawat itu Terima kasih mbak Bergegas Raka mengampiri Angga yang berdiri tak jauh dari tempatnya Kenapa Tanya Angga heran Sudah dipindah ke kamar Sahut Raka Mereka berdua berjalan menuju kamar mawar Raka mengikuti arahan jalan dari perawat yang tadi memberikan informasi Benar ini kamarnya Tanya Angga Harusnya benar Ini mawar 2A Cetus Raka Tanpa ragu Raka langsung mendorong pintu kamar itu dengan perlahan Terlihat tiga ranjang pasien di dalamnya Dua diantaranya kosong Raka melihat ranjang sahrul berada di dekat dinding Paling ujung Raka Terdengar suara ibunya yang melambaikan tangan Pada Raka Bergegas dia berjalan mendekat Diikuti oleh Angga di belakangnya Loh ibu kok belum pulang Kasian budekamu sendirian Mending ibu pulang sekarang Kasian Fitri di rumah sendirian Tegas Raka Kamu gimana Tanya bu Lusnia cemas Raka dan Angga disini temani budek Merasa ada yang menemani kakaknya Akhirnya bu Lusnia bisa bernafas lega Kemudian dia memutuskan untuk pulang ke rumah naik angkutan umum Mbak Yu besok saya kesini lagi Sekarang biar ditemani oleh Raka dan temannya Angga Ujar bu Lusnia dengan menggenggam rap telapak tangan kakaknya Ia Lus Berperlukan erat Bu Minto tak kuasa lagi menahan perasaan sesak di dadanya Saat itu juga dia tumpahkan kesedihannya dalam tangisan yang semakin keras terdengar Sudah yuk Kata dokter tadi hasilnya besok Masih diobservasi leh Oh besok Selain itu dokter bilang apa lagi budek Mereka bilang semua hasil tes lab bagus semua Gak ada masalah Jadi kepikiran mereka pada syaraf di bagian kepala Dan isolasi itu Mereka yang beri Tanya Raka dengan menunjuk bagian mata sahrul Terlihat kedua mata sahrul diberi isolasi antara kelopak atas hingga bawah mata Iya Tadi seorang perawat yang kasih isolasi itu Jawab Bu Deminto Kenapa diberi isolasi gitu Tanya Angga Mungkin biar kornea matanya gak mengering Coba lihat Air matanya terus menetes Ujar Raka Iya Tadi perawat juga bilang gitu ke budek Angga menarik lengan Raka dan berbisik Kamu lupa ya Cepat berikan air itu Jangan lupa sisakan untuk buat wudu sahrul juga Celetuk Angga Iya Ini emang mau aku berikan sekarang Jawab Raka Dia berjalan mengampiri Bu Minto yang sering terlihat melamun Budek Sudah makan belum Tanya Raka Wanita itu hanya menggeleng Mending Budek makan Jangan sampai ikut sakit juga Biar mas sahrul Raka yang jaga Namun wanita itu tetap menggeleng Dia bersikeras untuk tetap menunggu anaknya Kemudian Raka mendekat dan berdiri di sebelahnya Tadi saya pergi ke orang pintar Budek Dan diberi minuman ini agar mas sahrul bisa disembuhkan Dan pengaruh hitam dari badannya menghilang Ucap Raka liri Orang pintar siapa Raka dan Angga menatapnya dengan penuh ibadah dan prihatin Bisakah dia tegar menghadapi kenyataan yang ada Seandainya kenyataan tak sama dengan harapannya Tanya Raka dalam hatinya Kasihan Budek kamu Ujar Angga Iya Apalagi mas sahrul anak satu-satunya Hanya demi dia Budek bisa bertahan hidup sampai sejauh ini Sejak suaminya dulu pergi meninggalkan Untuk wanita lain Raka hanya mengangguk pelan dengan menatap wajah tua Budenya yang larut Dalam keletihan dan kesedihan saat ini Angga mencolek Bahu Raka Air matanya terus menetes kah Bisik Angga Beberapa kali Raka mengusap dengan tisu Air mata yang menetes di wajah sahrul Seketika Angga menarik kursi kosong dan meletakkannya di dekat Raka Kamu ambil air udu dulu Kita gantian Ujar Angga Raka pergi meninggalkan kamar Hanya ada Angga yang masih mengusap dengan tisu Air mata yang menetes di wajah sahrul Air matanya terus menetes Bisik Angga Setelah Raka datang Angga bergegas menuju shola yang tak jauh dari kamar mereka Sekitar lima menit Angga sudah kembali ke kamar Bacakan sholawat dulu Raka Cetus Angga Raka mengangguk Dia mengikuti apa yang diucapkan oleh Angga Tak lama setelah itu Raka bersiap memasukkan gula ke dalam botol besar air mineral Pelan-pelan aja biar gak tumpah Cetus Angga Iya Sahut Raka Setelah itu Raka sedikit mengocok air itu agar gula cepat larut di dalamnya Kemudian dia menumpahkan air sedikit ke dalam gelas Dan mulai meminumkan air itu dengan menggunakan sendok ke bibir sahrul yang terlihat sangat kering Lidahnya berwarna putih pucat Hembusan nafas sahrul masih terasa hangat di ujung jarinya Setetes demi setetes air itu mulai masuk ke dalam mulutnya yang terbuka lebar Tenggorokannya terlihat bergerak naik turun Ini basahi telapak tangan kamu dengan air ini Raka Ujar Angga Kemudian dia mengusap air itu dengan pelan dan rata ke bagian wajah Kepala telinga tangan hingga kaki Alhamdulillah selesai juga bisik Raka Alhamdulillah sahut Angga Sambil menunggu maghrib kita bacakan air rukiah ini pelan-pelan saja Angga Ucap Raka Iya semoga saudara kamu segera pulih Lantunan air-air itu terdengar lirih dari bibir mereka Bu Minto langsung terbangun dan menatap ke arah mereka berdua Terdengar lambat-lambat suara azan dari kejauhan Kalian sholat dulu aja Gantian biar Budhe yang nungguin Sahrul Budhe gak apa-apa sendirian Gak apa-apa Kalian tinggal aja Baik Budhe Ucap Raka Mereka berdua pun akhirnya meninggalkan kamar menuju musola Bu Minto menyalakan semua lampu di kamar itu biar makin terang Kamar itu kini hanya ada dirinya dan Sahrul Dua ranjang lain tampak kosong tanpa ada pasien Wanita tua itu terus menatap wajah anaknya tanpa lelah Bangun Sahrul Ibu disini nak Ibu sedih kalau kamu sakit seperti ini Ucapannya kembali menangis Tampak Bu Minto kembali duduk di kursi Dia meneruskan bacaan yang tadi dibaca oleh Raka dan Angga Wanita itu sangat terperanjat ketika dia melihat Jemari Sahrul bergetar Dan nafasnya tersengal-sengal seperti habis berlari jauh Bu Minto ketakutan melihat kondisi anaknya yang seperti itu Dia langsung berlari keluar kamar menuju ruang perawat Sambil berteriak kencang Suster tolong anak saya Tolong sus Seorang perawat wanita berlari ke arahnya Ada apa bu Anak saya sus Coba lihat ke dalam Tak lama kemudian mereka berdua masuk ke dalam kamar Dan melihat Sahrul yang sudah duduk di tempatnya Sahrul Kamu bisa duduk nak Teriak Bu Minto Namun Sahrul terlihat Masih tersengal-sengal dengan mata yang terpaksa ditutup Dan mulut yang masih tenganga Bu Minto terperanjat melihat anaknya yang sudah bisa duduk Ada binar kebahagiaan terpancar dari sorot matanya yang lelah Perawat itu langsung merebahkan kembali badan Sahrul Kemudian perawat itu kembali berlari keluar kamar Tak lama kemudian dua orang perawat datang dengan membawa peralatan tabung oksigen Dua perawat itu terlihat sangat cekatan dalam menangani Sahrul Tak lama setelah itu Sahrul mulai bisa menutup mulutnya rapat Hanya kedua matanya yang masih terbuka lebar Ibu Saya tinggal ya Ini mulutnya sudah gak kaku dan sudah mulai bisa menutup Ujar perawat itu Terima kasih ya mbak Ujar Bu Minto Kini tinggal mereka berdua di kamar itu Tiba-tiba jemari tangan Sahrul bergerak perlahan Ujung jari tangan kiri bergerak sangat pelan mengarah pada kedua matanya yang tertutup rapat karena isolasi Jari Sahrul mengusap lembut ujung isolasi yang berada di kelopak mata barisan Hingga akhirnya bisa terkelupas Ujung jari Sahrul menariknya pelan Hingga ada beberapa bulu mata yang ikut tercabut Sekian detik setelah itu Sahrul melakukan hal yang sama pada mata sebelahnya Kini kedua matanya kembali terbuka lebar Kornea mata itu sangat merah dengan sesekali air matanya terus membasahi Nak kamu sudah sembuh Bisik Bu Minto Dengan rahut wajah penuh kecemasan Perlahan Sahrul menggerakkan lehernya Menoleh ke arah ibu dengan kedua mata masih terbelalak Coba dibuat merem Sahrul Biar mata kamu gak merah Pecabuk Minto lirih Terdengar Sahrul mengeluarkan suara seperti erangan Kali ini Sahrul sudah terduduk kembali Lehernya masih miring ke kanan Terus menghadap ibunya Kamu kenapa Sahrul Mana yang sakit nak Ngomong sama ibu Matanya semakin merah Lehernya bergerak semakin miring ke arah Bu Minto Wanita itu tak merasa ada yang aneh pada anaknya Terdengar suara pintu yang dibuka perlahan Tak lama setelah itu tampak Angga dan Raka berjalan masuk Raka teriak Bu Minto menghambur ke arahnya Ada apa Budih? Lihat mas kamu Ujarnya seraya menarik dengan Raka Tampak Sahrul masih terbaring seperti semula Kenapa dengan mas Sahrul? Tanya Raka heran Loh Tadi mas kamu bisa duduk Lihat matanya dia yang buka sendiri isolasinya Sahut Bu Minto Wanita itu semakin panik ketika melihat anaknya yang kembali terbaring Dengan mata terbuka lebar dan mulut yang kembali menganga Raka menatap Angga Dia mencoba untuk menenangkan Budi Minto Angga tolong panggil perawat kemari Pintar Raka Dengan cepat Angga berlari keluar kamar Dia menuju ruang perawat dan menceritakan keadaan Sahrul pada mereka Seorang perawat mengikuti langkahnya ke kamar Dengan sigap perawat itu kembali meretakkan isolasi pada kedua mata Sahrul Terdengar isak tangis Bu Minto yang harus terus menerus tanpa henti Angga berjalan mendekati temannya itu Beri lagi air itu Raka Sepertinya mulai bereaksi bisik Angga Aku juga berpikir hal yang sama sahut Raka Setelah perawat itu pergi Raka menuangkan kembali air itu ke dalam gelas Dia mulai memasukkan air itu ke dalam mulutnya Perlahan dengan sendok Kemudian mengusapkan air itu ke seluruh badan Sahrul Tiba-tiba mereka mendengar Sahrul seperti mengerang lirih Sontak membuat Raka terkejut Dia sedikit beringsut mundur Kenapa dia? Tanya Raka heran Angga hanya menggeleng Apa pengaruh air itu? Bisik Angga Mungkin Masih kita lanjut Tanya Raka Seharusnya begitu Sampai habis Kalimat yang keluar dari bibir Angga Minta dia pasrah dengan kondisi anaknya Apa Sahrul Apa Sahrul gak bisa disembuhkan? Tanya Bu Minto memecah kandingan Sebaiknya Buda sholat maghrib dulu Biar kita yang jaga Mas Sahrul Wanita itu berjalan gontai meninggalkan mereka Raka hanya bisa menatap sedih kepergiannya Kemudian dia bersama Angga terus berdoa tak henti Seketika badan Sahrul kembali memberikan reaksi Jari tangannya kembali bergerak pelan Mengarah pada kedua matanya Kembali ujung jarinya menarik kasar Ujung isolasi itu Hingga terlepas Raka Bisik Angga Yang terkejut dengan kejadian itu Ini seperti bukan Sahrul gak? Ucap Raka Mereka berdua semakin terperanjat Melihat keanehan yang ditunjukkan oleh Sahrul Berkali-kali terdengar dia mengerang lirih Kali ini kembali mereka dikejutkan oleh gerakan tangannya Yang membuka paksa isolasi yang menutup kedua mata Raka Bisik Angga Aku juga merasakan hal yang sama Dia terlihat bukan Sahrul Coba lihat kedua matanya yang terbuka lebar itu Terlihat merah Dan Belum sampai Raka meneruskan kalimatnya Sahrul kembali duduk Membuat Raka dan Angga terhenyak Kembali Sahrul menggerakkan lehernya dengan perlahan Dan menatap tajam ke arah mereka berdua Sorot matanya yang merah melihat mereka Tanpa berkedip Tiba-tiba Raka mulai merasakan belu kuduknya berdiri Sekujur tubuhnya semakin merinding Tenggorokannya tercekat Saat wajah Sahrul dengan mata merah yang terus melotot itu mengarah pada mereka Raka Ini bukan dia Bisik Angga Suaranya mengerang Tapi kedua bibirnya tak bergerak sedikitpun Masih tetap dalam keadaan ternganga Terdengar suara pintu kamar yang dibuka pelan Suara langkah Budeminto yang berjalan menuju ke arah mereka Sungguh mengejutkan Sebelum wanita itu datang mendekat Tubuh Sahrul sudah kembali tertidur Kedua matanya tetap terbuka lebar Kenapa matanya terbuka lagi Tanya Budeminto heran Iya Budeminto Jawab Raka Panggil perawat Pinta Budeminto Gak usah Budeminto Ini isolasi dan guntingnya ada disini Saul Raka Tanpa banyak bicara Raka langsung mengaitkan kembali isolasi itu di kedua mata Sahrul Setelah itu mereka bertiga berdiri dengan terus menatap wajah Sahrul yang makin pucat Angga Laper gak? Tanya Raka Iya nih Pake banget Saud Angga meringis Kamu atau aku yang beli keluar Kayaknya Budeminto gak bisa kita tinggal sendirian Ujar Raka Aku aja yang beli Di depan banyak yang jualan Nasi bebek aja aku gak Budemakan sama apa? Tanya Raka Terserah Raka Sama kayak kamu aja Saudnya tanpa berpaling Raka langsung mengeluarkan lembaran uang dan memberikan pada Angga Tak nunggu lama Dia langsung keluar meninggalkan Raka dan Bu Minto di dalam kamar Budeminto Tolong dibantu baca ayat kursi dan tiga trikul ya Jangan sampai putus Pinta Raka pada wanita itu Kini Raka sudah duduk di lantai Bersebelahan dengan Budeminto Kembali mereka mendengar suara erangan dari Sahrul Raka semakin kencang membaca doa Kali ini Dia mendengar Sahrul mulai menghentakkan tumitnya di atas kasur Raka Suara Bu Minto seraya tercekat Dia menunjuk ke arah ranjang Mereka berdua pun langsung terperanjat Melihat Sahrul sudah kembali duduk Kali ini Sahrul menatap lurus ke arah mereka Bola matanya semakin memerah Sahrul Setelah sekian detik seorang dokter dan perawat muncul di hadapannya Raka bisa bernafas lega Loh Mas Sahrul sudah bisa duduk Tanya dokter Kemudian perawat itu mulai memeriksa tekanan darah Sahrul Tampak perawat muda itu sedikit memaksa tubuhnya agar berbaring Tapi Sahrul menolaknya Perawat itu mulai kewalahan Raka pun mendekat untuk membantunya Leher Sahrul terus bergerak Mengikuti kemana pun Raka bergerak Dengan sedikit memaksa Akhirnya mereka bisa membuat Sahrul kembali berbaring Mas tolong isolasiin Jangan dilepas ya Biar korneanya gak kering dan iritasi Ucap dokter muda itu Iya dok Tapi itu dilepas sendiri Ujar Raka Dilepas sendiri? Mas Sahrul sudah bisa menggerakkan tangannya Tanya dokter itu heran Iya dok Serius Terlihat raut wajah dokter itu heran melihat kondisi Sahrul Apalagi saat mendengar penjelasan dari Raka Sus Setiap 60 menit cek suhu badan dan tekanan darahnya Setiap ada perubahan segera beri laporan Ucap dokter pada perawat itu Iya dok Mereka pun pergi meninggalkan kamar Raka Dan Raka masih terhenyak melihat kondisi saudaranya itu Dia mencoba untuk memberikan air ke mulutnya Tiba-tiba telapak tangan Sahrul sudah mencengkram lengannya dengan kuat Aduh Terlihat Raka kesakitan Sontak air dalam gelas itu tumpah membasahi wajah Sahrul Cengkraman tangan Sahrul pada lengan Raka terlepas Dia pun kembali mengerang kesakitan Tubuh Sahrul mulai bergerak Dan bergetar hebat Tak lama setelah itu tubuhnya tergeletak lemas Mulutnya mulai bergerak perlahan Dan akhirnya mengatuk dengan rapat Hanya kedua matanya yang masih terlihat menonton Raka terduduk lemas di kursi Alhamdulillah Ucapnya lemas Bu Minto menangis terseduh-seduh Apa yang terjadi dengan Sahrul Raka? Dia kenapa? Budhe yang tenang dan lebih banyak mendoakan untuk kesembuhan Mas Sahrul Raka merasakan Cengkraman tangan Sahrul begitu kuat Dia merasa persendiannya linu dan bekas Cengkraman itu langsung membiru Terdengar suara langkah seorang berjalan menuju arahnya Terlihat Angga sudah menenteng tiga bungkus nasi bebek Ayo makan dulu Cetus Angga Dia heran melihat ketegangan pada wajah Raka dan Mok Minto Kenapa nih? Kok pada tegang? Tanya Angga heran Lihat tanganku Ucap Raka Raka memperlihatkan pada Angga tangannya Sekuat itu Cengkraman tangannya Ini buktinya Aku sampai kaget juga Dan dugaanku dia bukan Mas Sahrul Yang sekarang terbareng lemas saat ini baru Mas Sahrul Yang sebenarnya Ucap Raka dengan menoleh pada lelaki malang itu Maksud kamu bukan Sahrul apa Raka? Tanya Bu Minto tiba-tiba Raka baru menyadari kesalahannya Seharusnya dia tak membicarakan tentang saudaranya itu di depan Bu Minto Gak apa-apa Bu De Maksud Raka saat ini Mas Sahrul sudah terlihat lebih tenang Berbeda dengan yang tadi terlihat seperti sedang marah Kemudian mereka bertiga melahap nasi bungkus yang dibeli oleh Angga Waktu terus merangkak naik Detak jam dinding Memperlihatkan Jika waktu semakin larut Angga melirik ke arah jam dinding Sudah jam 10 malam Desisnya Terlihat Bu Minto sudah terlelap di atas tikar Aku gak bisa tidur gak? Takut kalau dia terbangun dan mencekik kita Ucap Raka Sepertinya dia mulai tenang Sebaiknya kau berikan lagi air itu Raka Tapi dia sudah tenang Masa kita beri air lagi? Sebaiknya sih begitu Raka terlihat ragu Raka terlihat ragu Dia masih terbayang saat Sahrul mencekal lengannya yang kuat Raka terlihat ragu Sudah Kamu teteskan aja air di sela bibirnya Ujar Angga Tapi Biar cepat selesai Raka Ucap Angga Raka pun akhirnya mengikuti perkataan Angga Dia berjalan perlahan mendekati ranjang Sahrul Sejenak dia terdiam dan menatap wajah pucat Sahrul Yang sangat menyedihkan Terbesit perasaan pilu di hatinya saat melihat kondisi saudaranya itu Kemudian Raka menguatkan hati Untuk sedikit demi sedikit memberi tetesan air Pada bibirnya yang semakin kering Kemudian dia mulai memercikkan air itu Ke seluruh tubuh Sahrul yang terbujur dingin Badannya dingin gak? Dingin sekali Ujar Raka sambil menoleh pada Angga Tapi Nafasnya masih ada kan? Tanya Angga Masih Tuh dadanya masih naik turun Ucap Raka Bismillah Semoga ada keajaiban Cetus Angga Amin Raka terdiam sejenak Sesaat dia berpikir dan bertanya dalam hatinya Apakah Sahrul tak bisa tertolong? Kenapa kamu terdiam? Tanya Angga Aku hanya berpikir Kenapa matanya masih terbuka lebar Dan apakah dia bisa disembuhkan? Tanya Raka penuh keraguan Mungkin semua butuh proses Raka Ujar Angga Aku sih berpikir juga seperti itu Tapi jujur Aku Sangsi Ucapnya Liri Takut terdengar Terdengar oleh Budi Minto Setelah memberikan air minum itu Mereka kembali duduk di lantai Beralastikar Mereka duduk saling bersebelahan Tiba-tiba mereka merasakan suasana di dalam kamar itu sangat mencekam Kamar itu terlihat tenang Tapi ada aura aneh dan mistis Yang semakin kuat terasa saat malam semakin larut Entah kenapa aku kok jadi merinding Ujar Raka Samakah Aku juga merasakan hal yang sama Sahut Angga Kemudian mereka berdua terdiam beberapa saat Semakin menambah suasana hening dan sunyi kamar itu Malam pun semakin larut Namun tak sanggup membuat mereka untuk memujamkan mata Apalagi sampai tertidur Raka dan Angga merebahkan tubuhnya di lantai Rasa penat Makin terasa menerjang tubuh mereka berdua saat ini Tiba-tiba mereka mendengar suara ranjang Berderit Sontak membuat mereka terbangun dan melihat ke arah ranjang Dimana Sahrul harusnya terbaring Seketika Jantung mereka berhenti berdetak saat melihat Sahrul sudah tak ada di tempatnya Saudara kamu kemana Kok menghilang Tanya Angga panik Raut wajah Raka terlihat sangat pucat Dia mulai terlihat panik Melihat kenyataan yang ada Apa kita tadi sempat tertidur Tanya Angga Sepertinya enggak Sahut Raka Tapi kenapa waktu dia turun Dari ranjang kita tak mendengar Bahkan tak melihatnya Ayo kita cari Teriap Raka Mereka segera berlari keluar kamar Saat akan membuka pintu kamar Raka menghentikan langkahnya Raka terdiam dan berdiri mematung tepat di pintu kamar mandi Raka meletakkan ujung jarinya di bibir Angga pun ikut terdiam Raka menarik lengan Angga untuk mendekat Seraya menunjuk ke arah kamar mandi Suara gemericik air terdengar Raka memberi tanda untuk mendobrak pintu kamar mandi Yang tertutup rapat Kayaknya Enggak dikunci Bisik Angga lirih Perlahan Raka mencoba memutar Kenop pintu kamar mandi Perlahan mereka melihat Syahrul sudah berdiri membelakangi Dia sedang mengguyur tubuhnya dengan air Mas Sudah bisa jalan Tanya Raka lirih Tampaknya Syahrul tak menjawab Dia terus asik mengguyur tubuhnya Mas Panggilan Raka membuat Syahrul sedikit memiringkan wajahnya Lehernya sedikit menoleh ke belakang Tanpa mereka sadari Wajah yang pucat itu telah menatap tajam mereka berdua dengan bola mata semakin merah Sontak membuat mereka terperanjat Raka Badannya Suara Angga tercekat Raka segera menarik lengan Angga untuk segera keluar dari kamar itu Berteriak sekencang-kencangnya Mereka berlari menuju ruang perawat Suster 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 Seru Raka dan Angga Hampir bersamaan Ada apa mas kok teriak-teriak Tanya seorang perawat Ada Itu Cepat sus pergi ke kamar itu sekarang Cetus Raka dengan suara bergetar Ada apa mas Tanya seorang perawat Pasiennya bisa jalan mbak Kita serius mbak Ujar Raka Tegang Kemudian dua orang perawat bergegas mengikuti langkah mereka yang berlari kembali ke dalam kamar Namun Apa yang mereka lihat Berbeda dengan keterangan Raka Terlihat Sahrul masih terbaring di atas ranjang Kok aneh Celatuk Raka Raut wajah kedua perawat itu tampak geram Tolong mas Jangan main-main Kita serius mbak Tadi dia gak ada disitu Kami melihatnya Dia sedang di dalam kamar mandi Ujar Angga Gak mungkin jika pasien Sahrul bisa berjalan dengan kondisi seperti itu Sahut perawat itu Tapi Angga langsung menarik pergelangan tangan Raka Bu Minto yang mendengar keributan itu terbangun dari tidurnya Ada apa Raka kok ribut-ribut Tanya Bu Minto Gak ada apa-apa Budhe Setelah memastikan semua baik-baik saja Dua perawat itu akhirnya meninggalkan kamar Angga masih terdiam dalam kebingungan Mereka benar-benar melihat jika Sahrul tadi tak berada di tempatnya Dan berada dalam kamar mandi Kini benak mereka penuh tanya Apa yang telah terjadi? Apakah mereka tadi mengantuk dan tertidur hingga merasakan seperti mimpi? Tidurlah kalian Biar Budhe yang jaga Ujar Budhe Minto Iya Budhe Saud Raka Kemudian mereka berdua yang masih dicekam oleh rasa ketakutan Sudah tak bisa tidur dengan lelap dan pulas Raka mencoba menahan kantuknya Namun kantuk yang menyerang akhirnya membuat mereka tertidur Begitu juga dengan Bu Minto yang tiba-tiba merasakan kantuk yang sangat Dengan duduk di pinggir anjang Dia merebahkan kepalanya di dekat kepala Sahrul Kini kamar itu terlihat sepi dan sunyi Hanya terdengar suara jangkrik yang menemani Semilir angin malam berembus menerpa tubuh mereka Angin malam semakin dingin menyentuh tubuh Raka dan Angga Ranjang itu kembali berderit kencang Apakah aku bermimpi atau hanya perasaanku saja? Bisik Raka dalam hati Dia mencoba untuk tidur kembali Tapi hatinya seakan merasa ada yang aneh Saat Raka mengerjabkan mata Dia mencoba untuk bangun dan melihat Angga serta Bu Minto sudah tertidur Tiba-tiba hatinya cemas Bulu kuduknya kembali berdiri Aduh apalagi ini Ucap Raka lirih Tanpa dia sadari sosok Sahrul sudah berdiri di sampingnya dengan wajah Yang terlihat semakin pucat Mulutnya kembali ternganga Dan kedua matanya merah terus melotot ke arahnya Raka yang ketakutan menggoncang tubuh Angga dengan keras Berharap temannya itu segera bangun Angga bangun cepat Ucap Raka lirih Raka terus menggoncang bahu temannya itu Aku ngantuk berat Aku ngantuk berat nih Raka Sahutnya Hanya dalam hitungan detik sosok Sahrul yang berdiri menghilang Sesaat Raka melempar pandangannya ke ranjang Dia sudah mendapati Sahrul yang terbaring lemas Bu Minto semakin panik melihat anaknya yang terus menggeliat kesakitan Raka tak berhenti menyiram tubuh Sahrul dengan air itu Tak berlangsung lama Tubuh Sahrul yang menegang semakin terkulai lemas Samar Raka melihat sosok Sahrul Tengah berdiri tak jauh dari tempatnya Raut wajahnya terlihat segar seperti biasa Dia tersenyum lebar padanya Mas Sahrul Angga dan Bu Minto menoleh pada Raka yang berdiri terpaku melihat Sahrul di hadapannya Raka Ada apa? Kamu melihat siapa? Tanya Bu Minto Mas Sahrul Ucapnya lirik Angga langsung menetap wanita yang duduk di sebelahnya Kemudian Angga mengusap wajah Sahrul yang telah tertidur lelap Innalillahi wa inna ilahi roji'un Seolah tersadar Raka segera mengucapkan Innalillahi wa inna ilahi roji'un Menyadari apa yang telah terjadi Bu Minto langsung meledak tangisnya Raka berjalan mendekati wanita itu dan memeluk Bu Minto dengan erat Ikhlaskan kepercayaan Mas Sahrul Budhe Ini yang terbaik buat dirinya Tak menanggung rasa sakit lagi Ucap Raka berusaha menenangkan wanita tua itu Wanita itu menghambur ke dalam tubuh Sahrul yang telah terbujur kaku Raka mengusap Raka mengusap wajah Sahrul dan membersihkan bagian mata yang terkena isolasi Dia berusaha sekuat tenaga menahan tangisnya Raka menetap wajah Sahrul yang pucat tapi berbeda dengan sebelumnya Aura hitam yang menyelimuti tubuhnya saat itu kini menghilang Raka menghela nafas lega Lelaki itu mundur beberapa langkah hingga tubuhnya menyentuh dinding kamar Kembali terngiang ucapan terakhir Sahrul kala itu Saat dia menginginkan tentang malam kamis Legi atau kamispon Malam tepat dimana Sahrul mengalami peristiwa mistis di luar nalar siapapun Raka kita harus beritahukan perawat Cetus Angga mengingatkannya Lelaki itu terkesiap dia mengusap kedua matanya dengan kasar Iya Saud Raka sedikit terisak Biar aku aja yang bilang ke mereka Saud Angga Angga langsung berlari keluar kamar Dia menuju ruang perawat Dari jauh tampak Angga sudah berteriak kencang Tolong suster Ada apa mas? Sepertinya pasien baru saja meninggal Jawab Angga Bergegas dua orang perawat mengikuti langkahnya dengan cepat Mereka langsung menerobos masuk ke dalam kamar Dengan sigap dua perawat itu kembali memeriksa tubuh Sahrul Salah seorang perawat menggeleng Tepat pukul dua malam Sahrul mengambuskan nafas terakhirnya Bu Minto masih terus menangis di sisi jasad anaknya Bagai tersadar Dengan cepat Raka yang masih belum bisa menyembunyikan kesediannya itu berlari keluar kamar Mau kemana? Teriak Angga Ke wartel Serunya Bergegas langkahnya menuju wartel di ujung lorong Dia mengabaikan kesenian lorong malam itu Raka tak peduli walau seandainya Andong Pocong saat ini ada di depannya Dia langsung memasuki bidak sempit itu Jemari tangannya bergerak cepat menekan beberapa angka Terdengar nada sambung tapi belum ada yang mengangkat teleponnya juga Terdengar suara telepon di rumah Raka Dan nyaring menggema bagai memecah kesenian malam Di dalam kamar Fitri dan Bu Lusnia masih tertidur pulas Seakan suara nyaring tidak terdengar Tak mampu membangunkan mereka berdua Kembali dering telepon itu terdengar Sepertinya Raka tak menyerah untuk terus menelpon rumahnya Kali ini suara dering telepon itu seperti menyentak Fitri Gadis itu langsung terbangun Raut wajahnya sangat terkejut dan tegang Dia langsung memegang dadanya yang berdegup kencang Bu, ibu bangun Ujarnya lirik sembari terus menggoyang tubuh ibunya Bu Lusnia hanya menggelihat Bu, ada telepon Bisik Fitri tepat di telinganya Membuat wanita itu terhenyak dan membuka kedua matanya yang lelah Ada apa Fit? Masih malam ini Cetus Bu Lusnia Seketika itu juga dia melirik jam dinding Masih jam dua, ada apa? Ada telepon Bu, bunyi terus Saud Fitri cemberut Tanpa banyak bicara Wanita itu langsung bangkit dan turun dari kasur Mereka berdua berjalan ke luar kamar Dengan cepat Bu Lusnia mengangkat telepon itu Halo, halo assalamualaikum Bu, ini Raka Ada apa Raka? Tanya Bu Lusnia Namun belum Raka menjawab perasaan sudah tidak enak Ada desir lembut yang seolah mengatakan telah terjadi sesuatu dengan keponakannya Masa Harul sudah tidak ada Bu, barusan dia meninggal Innalilahi wa inna ilahi Ucap Bu Lusnia Suara Raka terdengar sedih Begitu juga dengan Bu Lusnia Sesaat hening mereka berdua saling terdiam Fitri menatap ibunya dengan penutannya Ada apa Bu? Bisik Fitri lirik Kasian Bu De, anak satu-satunya telah meninggal Masa Harul Bu, tanya Fitri terkejut Ibunya mengangguk pulang Ibu gak perlu ke rumah sakit Semua urusan di rumah sakit biar Raka yang selesaikan Kalau sudah pagi, ibu sama Fitri langsung ke rumah Budi aja Sampaikan ke para tetangga dan Pak RT agar bisa menyiapkan pemakamannya Suara Raka terdengar sangat tegas Setelah subuh, ibu akan langsung ke rumah Budi kamu Lanjut Bu Lusnia Ya sudah Bu, Raka urus rumah sakit dulu Iya leh, kamu hati-hati Bu Lusnia langsung menutup telepon dari Raka Terlihat dia menarik nafas dalam-dalam Fitri masih menatapnya dengan tajam Fitri gimana Bu? Apa gak sekolah? Tanya gadis itu Iya, kamu izin ajandu bantu ibu di rumah Budi Iya Bu Di rumah sakit para petugas kesehatan sibuk ke kamar Sarul Raka yang sudah kembali ke kamar tak berhenti menenangkan Bu Minto Budi ikhlaskan kepergian Mas Sahrul Tapi Budi gak menyangka akan secepat ini Raka Bukannya ini lebih baik Budi Daripada Mas Sahrul tersiksa Wanita itu hanya menganggup Mendengar nasihat dari Raka Sebelumnya aku terus mendengar suara burung Semalam terus berbunyi Seakan mengitari kamar Bisik Angga Aku juga mendengarnya Tapi tak berpikir secepat itu Saud Raka Sepertinya Budi kamu masih belum bisa menerima kenyataan Lanjut Angga berbisik Pasti sulit gak? Wajar Dia masih belum bisa menerima Dia anak satu-satunya Tak ada lagi seseorang yang menemani hidupnya Mereka berdua hanya bisa mendengus kasar seraya Memandang Bu Minto yang masih larut dalam kesedihan Angga Aku tinggal mengurus administrasi dulu ya Tolong temani Budeku sebentar Cetus Raka Setelah mengurus beberapa administrasi Dan menunggu jasa sahul dimandikan Raka kembali ke tempat mereka Angga Aku bisa minta tolong Papa Seraya menatap wajar lelah Raka Tolong kamu pulang duluan dengan Budi Kasian Aku melihatnya seperti itu Kamu gak apa-apa sendirian Tanya Angga Raka menggeleng Dia membujuk Bu Minto untuk pulang diantar oleh Angga Tak lama kemudian mereka berdua sudah pergi Meninggalkan Raka seorang diri di rumah sakit Seorang petugas mendatangi dirinya Dan meminta mengikuti proses pemandian dinazah Untuk yang terakhir kalinya Raka melihat tubuh saudara sepupunya itu Antara sadar atau tidak Dia melihat samar sahul bangun dari tempat Pembaringannya Kini dia berdiri di depannya Walau tanpa kata yang terucap Raka mampu memahami maksud sahul Seakan dia berkata Aku tidak main-main dengan peringatanku itu Raka Dan Andong pocong itu memang benar ada Dia akan terus mencari korban Sampai seseorang menghentikannya Tapi siapa tanya Raka Sontak pertanyaan itu membuat para petugas pemandian dinazah menoleh ke arahnya Raka tersadar dan langsung terdiam Maaf Ucap Raka lirik Tak lama berselang proses pemandian sahrul selesai Sekitar 2 jam Raka menunggu ambulan sudah siap mengantar jenazah Raka ikut bersama pulang ke rumah Buminto 30 menit perjalanan mereka tempuh Akhirnya mobil ambulan itu berhenti tepat di depan rumah Para tetangga langsung berhamburan keluar Menyambut kedatangan jenazah sahrul Seorang petugas dibangun tetangga Segera menolongan jenazah sahrul dari ambulan dan membawa masuk ke dalam rumah Mereka meletakkan jasad itu di atas meja panjang Yang sudah beralaskan tikar pandan Beberapa ibu-ibu langsung menyebarkan kapur barus yang sudah ditumbuk Di sekitar jasad yang sudah terbungkus oleh kain kapan Tampak bu Lusnia membimbing kakaknya untuk melihat jasad anaknya yang terakhir kali Buminto menyikap kain jari yang menutup jasad anaknya Terlihat jemari tangannya bergetar Kedua bibirnya tampak berkerut Begitu juga dengan dagunya Setelah ini jenazah sahrul disolatkan Dan jasadnya segera ditaruh di dalam keranda Bisik bu Lusnia Wanita itu terduduk lemas di sebelah jasad sahrul Dia mengusap kepala anaknya beberapa kali Bu Lusnia mendekat ke arahnya dan berbisik lagi Harus kuat yuk Jangan sampai menangis Kasian anaknya nanti Mendengar kalimat yang terlontar dari bibir adiknya Bu Minto hanya mengangguk Dengan mengatupkan rapat kedua bibirnya Dia berusaha menahan agar air matanya tidak jatuh membasai jasad Dari luar Raka yang sudah mengganti pakaian berjalan mendekati ibunya Pak Maudin sudah datang bu Solatnya mau segera dilaksanakan Bisik Raka Bergegas bu Lusnia Menggamit lengan bu Minto Untuk sedikit menjauh dari ruang itu Para pelayat semakin banyak yang berdatangan Mereka mengenal sosok bu Minto yang sangat baik pada tetangga sekitar Bahkan sampai orang di luar desa mereka Setelah mengadakan solat jenazah hingga sebanyak tiga kali Pihak keluarga sepakat untuk segera menguburkan jasad Sahrul Untuk terakhir kalinya bu Minto kembali melihat wajah anaknya Dia seperti sedang tidur Lus Ucapnya Liri Ikhlaskan Mbak Yu Ikhlaskan Biar jalannya luas Tak ada yang menghalangi Biar terang dan bersih jalannya Sahrul Bisik bu Lusnia Iya Jauh Minto dengan manggut-manggut Kini jenazah itu telah dipindah ke dalam keranda Kain pembungkus berwarna hijau dengan tulisan lafaz tauhid Di permukaannya menjadi penutup keranda itu Beberapa halai ronce bunga melati Mawar kenanga turut menebar aroma wangi Saat mayat akan diberangkatkan dan menuju pemakaman Bu Minto jatuh pingsan Dia tak kuat saat akan berpisah dengan anaknya Bergegas para tetangga langsung menggotong tubuhnya Alunan lafaz tauhid mulai terdengar Di antara para pengiring jenazah Terlihat Raka dan Angga ikut mengiringi perjalanan terakhir Sahrul di dunia fana ini La ilaha illallah La ilaha illallah Ada kernyit nyeri di sudut relung hati Raka Dia menahan air matanya kalau mayat Sahrul hendak dikuburkan Manusia hanya sebatas membawa amal kebaikan Dan keburukan saat menghadap sang ilahi Ujar Raka dalam hati Seakan hendak memberi petua dalam dirinya sendiri Setelah proses pemakaman yang berlangsung tak begitu lama Para pelayan mulai kembali ke rumah masing-masing Begitu juga Raka Dia mengampiri ibunya yang duduk di atas karpet Bu Raka pulang dulu ke rumah Mau istirahat Kasian Angga Disiknya Iya le Fitri ikut mas Sahut Fitri tiba-tiba sudah berada di belakang Raka Kamu cewek disini aja bantuin ibu Sanggah Raka Dahi Fitri langsung mengerengit begitu juga dengan bibirnya yang sudah maju satu meter Tanpa mengindahkan kemauan Fitri Raka langsung berpamitan pulang Kemudian Raka mengajak Angga untuk segera pulang ke rumah Selama perjalanan mereka berdua lebih banyak terdiam Terasa keletihan mulai melanda raga dan jiwa mereka Lelah aku bro Celatuk Angga Mangkanya aku ajak pulang Hanya selang sepuluh menit mereka sudah sampai di rumah Raka Kedua anak muda itu susah merasa tak kuat menahan kantuk Mereka berdua langsung memasuki kamar dan mengempaskan tubuh mereka Tak sampai sepuluh menit mereka berdua sudah tertidur dengan pulas Menjelang jam dua siang Raka terbangun oleh suara darin telpon Siapa lagi yang telpon? Ujarnya lirih Tampak Angga masih tertidur pulas dengan mata yang masih mengantuk berat Raka melihat jam dinding Suara darin telpon itu tak terdengar lagi Dengan langkah gontai Raka bergegas mengambil air udu dan sholat zuhur Seketika kantuknya terasa hilang Raka berjalan menuju ruang tamu Dia empaskan tubuhnya di sofa Semua yang baru saja dia alami seperti mimpi Sejenak dia terhenyak kemudian teringat akan pesan terakhir saudaranya itu Saat akan dimandikan Siapa yang akan menghentikannya? Desis Raka Dia termenung dan terus mengingat ucapan Syahrul Seolah terus terngiang di telinganya saat ini Tiba-tiba sebuah tepukan keras di bahu mengejutkannya Raka terlonjak dari kursi dan berteriak Sontak dia bergerak cepat menoleh ke belakang Wajah Angga yang cengengesan sudah berdiri tepat di belakang kursi sopa Gila kamu bisa jantungan aku Tegur Raka kesal Habis dari tadi aku panggil kamu diam aja Eh ngelamunnya malah diterusin Cetus Angga terkeke Kok ikutan bangun? Tanya Raka Iya belum sholat Aku kepikiran kalimat terakhir Syahrul Ujar Raka dengan pandangan matanya lurus ke depan Emang kapan kamu ketemu? Dan kapan dia bicara? Tanya Angga dengan menggaruk kepalanya yang tak gatal Raka hanya melirik ke arah temannya itu yang masih terlihat mengantuk Ceritalah aku dengerin kok Saud Angga dengan merebahkan tubuhnya di kursi Maleslah aku masih ngantuk Enggak pasti aku dengarkan Udahlah kamu tidur dulu aja Kalau sudah santai aku cerita semua Belum sampai Raka menceritakan terdengar kembali teleponnya berdering Bergegas Raka melompat dan mengangkat gegang telepon Halo? Halo Raka? Melisa? Iya Gimana kabar saudara kamu kemarin? Ketemukan alamatnya Melisa mencecarnya dengan banyak pertanyaan Terlihat kalau gadis itu sangat penasaran Sudah ketemu Tapi aku ke rumah Abah Mel Terus Saudaraku itu Tadi jam 2 pagi sudah meninggal Innalillahi wa innalillahi rojiun Aku terbenduka cita Raka Terima kasih Mel Kalau Raditya sudah datang Aku ikut main ke rumah kamu Iya Melisa Makasih saudaraka Tak lama setelah itu Raka menutup teleponnya Dia berdiri sesaat dengan mengembuskan nafas berat Kemudian berjalan kembali duduk di sebelah Angga yang kembali terlelap Tidur lagi akhirnya Bisik Raka dengan melihat Angga yang sesekali mengorok Bersambung